Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini, mari kita bahas buku pelajaran PPKN halaman 24.20 mereka. Mari kita baca soalnya dan langsung saja kita jawab. 1. Apa yang kalian pahami tentang sejarah kelahiran Pancasila? Jawabannya adalah sejarah kelahiran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bermula dari sidang pertama badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia atau BPU-PKI yang berlangsung dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Sidang ini bertujuan untuk membahas dasar negara bagi Indonesia yang merdeka, Insinyur Soekarno, memperkenalkan konsep Pancasila pada 1 Juni 1945 dalam sebuah pidato. Pidato ini kemudian dikenal sebagai hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tahun berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 setelah melalui beberapa tahap perumusan oleh panitia 9 dan penetapan oleh panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI Pancasila secara resmi ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945. 2. Bagaimana romusan sila-sila dalam Pancasila? Jawabannya adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebibsanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Mari kita langsung ke soal nomor 3 Bagaimana lambang-lambang dari tiap sila Pancasila? Jawabannya adalah 1. Bintang Sila pertama Ketuhanan yang Maha Esa Melambangkan cahaya rohani yang menerangi dan memberikan petunjuk 2. Rantai Sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab Terdiri dari mata rantai berbentuk persegi dan lingkaran yang saling terkait Melambangkan hubungan manusia yang saling membantu dan menghormati 3. Pohon beringin Sila ketiga Persatuan Indonesia Melambangkan persatuan dan perlindungan bagi semua rakyat Indonesia 4. Kepala Banteng Sila keempat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebibsanaan dalam permusyawaratan perwakilan Melambangkan musyawarah dan kebiakan dalam mengambil keputusan 5. Pati dan kapas Sila kelima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Melambangkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 4. Siapa yang menyampaikan dasar negara yang dinamakan Pancasila Jawabannya adalah Insinyur Sekarno adalah tokoh yang pertama kali menyampaikan konsep dasar negara yang dinamakan Pancasila dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 dihadapan sidang BPUPKI Jawaban nomor 5 Bagaimana proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Jawabannya adalah Sidang BPUPKI Pada siang pertama BPUPKI berbagai tokoh nasional menyampaikan gagasan mengenai dasar negara pidatonya Soekarno pada 1 Juni 1945 Menjadi momen penting dalam pembahasan ini 2. Panitia 9 Dibentuk untuk merumuskan dasar negara Panitia 9 menghasilkan piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 Ini memuat 5 prinsip dalam negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila 3. Sidang PPKI Pada 18 Agustus 1945 Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 Yang membuat Pancasila sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Itu saja penjelasan pada video kali ini Kalau ada perkara yang kurang jelas bisa kalian tunjukkan di kolom komentar Saya sudah akhir konten kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya